selamat menikmati 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 Tugas guru itu adalah mengajar, mengajar anak-anak, mengajar murid-murid. Tapi ternyata teman-teman tugas guru itu bukan hanya mengajar, tapi guru juga harus menyiapkan pembelajaran. Guru juga harus menyiapkan kebersihan sekolah, mengamati perkembangan anak, dan melaporkan perkembangan anak ke orang tua. Jadi Bu Seti, Bu Sisi, Bu Mona, dan Bu Guru yang lain itu akan melihat perkembangan anak-anak. Wah, sudah bisa asma urbus, nah ya? Wah, ternyata main perannya hebat. Kemudian Bu Seti, Bu Sisi, dan Bu Mona akan menginformasikan itu kepada mama, kepada ayah. Seperti itu. Kalau tugasnya murid, apa ya teman-teman? Iya, tugas murid adalah belak. Belajar, tapi murid bukan hanya belajar tugasnya, ada lagi murid juga harus mengikuti aturan ibu guru di sekolah. Murid juga harus menjaga pembersihan sekolah. Iya, itu adalah tugas murid. Nah, ternyata teman-teman, murid atau anak-anak yang belajar di sekolah itu mempunyai sebutan yang berbeda-beda lho. Wah, maksudnya apa ya Bu Seti? Maksudnya adalah, kalau di jenjang TK, anak-anak yang belajar itu biasanya disebut dengan murid. Tapi, kalau sudah SD, anak-anaknya yang belajar di sekolah disebut dengan siswa. Kalau sudah SMP dan SMA disebut dengan pelajar. Nah, kalau sudah lulus SMA, melanjutkan keperguruan tinggi atau kuliah disebut dengan mahasiswa atau mahasiswi. Dan satu lagi, anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren itu disebut dengan santri. Wah, ternyata sebutannya banyak ya teman-teman. Nah, itu tadi informasi Bu Seti tentang tugas guru dan tugas murid. Nanti, di sebera yang lain, teman-teman akan diinformasikan tugas kepala sekolah itu apa, tugas security apa, tugas koki itu apa, dan lain-lain. Teman-teman, sudah siap main peran? Siap? Are you ready? Let's go! Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan main peran, Bu Seti punya lagu lho. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Aku anak teka, tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa, silakan pulang dulu, bila waktu pulang, mama papa jemput aku. Mama dan papa, silakan kerja dulu, bila waktu pulang, mama papa jemput aku. Sekarang, kita waktunya bermain peran. Main peran hari ini, teman-teman, judulnya adalah Senangnya Sekolah di Arimam. Ceritanya, teman-teman, warga sekolah yang ada di Arimam itu adalah warga sekolah yang ada di Arimam itu sangat baik. Ibu gurunya baik, kepala sekolahnya baik, security-nya, kokinya, semuanya sangat baik. Sehingga, teman-teman itu sangat senang sekali bersekolah di Arimam. Selain itu, di Arimam ternyata juga banyak sekali permainan. Ada otbon, ada kolam air, ada ayunan, ada seluncuran, dan banyak yang lainnya. Nah, anak-anak yang sekolah di Arimam itu juga anak-anak yang mengikuti aturan, mengikuti aturan bu guru, mengikuti aturan kepala sekolah, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu tadi adalah cerita main peran kita hari ini. Teman-teman di rumah bisa bermain peran menjadi mama, ayah. Mama atau ayah ini nanti bisa mengantar anaknya ke sekolah. Bisa juga teman-teman bermain peran menjadi kepala sekolah, menjadi guru, atau menjadi murid, atau bisa menjadi security, bisa menjadi koki juga. Sudah siap bermain peran, teman-teman? Sebelumnya, Musafti akan menginformasikan tentang aturan main di sentra main peran. Satu, memilih peran. Dua, memilih alat main. Tiga, menggunakan alat sesuai fungsinya. Empat, bermain sungguh-sungguh. Lima, beres-beres. Dan enam, rikoli. Nanti ketika di rumah, teman-teman bisa memakai peralatan atau properti apapun yang ada di rumah untuk bermain peran. Sudah siap kok, ya, 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 ya. Sudah siap dong, 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 dong. Musafti akan mencontohkan main peran hari ini bersama Busisi dan Bunguna. Oke teman-teman. Hai teman-teman. Sekarang kita akan bermain peran bersama, ya. Busati akan berperan sebagai Mama. Kalau Bunguna bermain peran sebagai Murid. Kalau Busisi bermain sebagai Guru. Sudah siap, teman-teman? Siap. Are you ready? Let's go. Selamat dulu, ya. Oke. Ma, aku berangkat sekolah dengan siapa hari ini? Hari ini, aku berangkat sekolahnya sama Papa, ya? Oke Mama. Oke. Selamat di luar. Assalamualaikum Mama. Selamat, hati-hati ya. Oke Mama. Dadah. Dadah. Assalamualaikum, Busisi. Assalamualaikum, Busisi. Assalamualaikum. Pastinya ceritakan dulu, ya. Oke, ya, Guru. Sini, ya. Sudah. Sekarang jurnal dulu, ya. Oke, Bu. Bu Guru, aku mau gambar bunga, ya. Boleh. Oke. Bunganya warna apa? Bunganya warna copan. Aku suka warna copan, soalnya Bu Guru. Ini nanti boleh menambah warna yang lain juga, ya. Iya, Bu Guru. Aku sekarang ganti warna hijau. Bunganya warna yang lain juga, ya. Bisa, iya. Aku suka bunga. Di rumah aku banyak bunga, soalnya. Bunganya, oke. Sekarang waktunya maji, ya. Oke, Bu Guru ini sudah selesai. Sudah siap? Siap. Pembaca tahun dan basmaran. A'udhu billahi minas syaitanir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ini bunyinya a, ini bunyinya ba, ini bunyinya pa, ini bunyinya fa, ini bunyinya j. Sudah kau lahul adib. Mahabinan Allah dengan segala firmanya, dapat dinantikin. Eh, setahil kegiatan kita hari ini di Sentra bermain peran. Teman-teman bisa bermain peran di rumah bersama ayah, mama, kakak, dan adik. Sampai jumpa di main peran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!